Saudara Gala Diner KTT ke-43 ASEAN berlangsung di Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara dan juga tamu undangan yang hadir untuk merayakan kebersamaan. Presiden Joko Widodo malam ini menjamu para pemimpin negara ASEAN, negara mitra, dan organisasi internasional serta tamu undangan dalam Gala Diner Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN. Jamuan makan malam yang diselenggarakan di hutan kota GBK Jakarta berlangsung sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nuansa batik mewarnai busana para pemimpin negara ASEAN yang hadir dalam jamuan makan malam KTT ke-43 ASEAN. Tak hanya itu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga hadir dalam jamuan makan malam KTT ke-43 ASEAN. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para tamu untuk menikmati santap malam yang telah disediakan. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam ke Pemimpin Negara 43 ASEAN Gala Diner. Saya tahu, ini adalah hari yang lama. Kita telah mempunyai 6 pembinaan summit hari ini. Tapi sekarang, biarkan kami menikmati malam ini, dan mengecewakan percayaan bersama. Selamat malam ini, Indonesia akan mengecewakan percayaan yang terbaik dari orang-orang Indonesia. Jadi, silakan duduk, duduk, menikmati, dan menikmati. Terima kasih. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Chef Arnold Purnomo, menjadi salah satu chef yang menyiapkan sajian kuliner untuk para tamu negara tersebut. Tema Nusantara on the Forest menjadi inspirasi untuk setiap hidangan pada malam ini. Masakan khas Indonesia dengan rasa otentik diharapkan mampu memberikan rasa baru bagi para tamu negara yang hadir. Sambil menikmati santap malam, sejumlah musisi tanah air seperti Andin, Afgan, Yura Yunita, dan Saikoji turut memeriahkan hari kedua penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN.